Jegah Bom Waktu Kelas Menengah Nasib kelas menengah di Indonesia kian tercepit, bergaji pas-pasan di tengah tekanan ekonomi yang kian besar, tapi tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Biaya hidup meningkat, membuat kelas menengah harus makan tabungan alias mantap. Pendapatan pun kini habis untuk belanja kebutuhan dasar seperti makan dan minum, serta membayar cicilan nyaris tidak tersedia lagi cukup uang untuk membeli kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Kelas menengah kini seolah tidak boleh bermimpi untuk mempunyai tabungan, apalagi investasi. Mereka terkadang harus menempuh jalan pinjaman online atau pinjol ilegal yang dipandang sebagai penyelamat di kondisi susah padahal bunga pinjaman amat mencekik leher. Maka, nasib negeri ini yang bermimpi menjadi negara maju bisa jadi kandas, bila tidak ada solusi mengatasinya. Padahal, salah satu ciri negara maju adalah komposisi penduduk dinominasi oleh kelas menengah. Sebab, kelas menengah berperan untuk meningkatkan konsumsi yang bakal mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi separuh lebih, pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga. Sehingga perilaku belanja kaum menengah diharapkan meningkat. Jika ekonomi meningkat, kesejahteraan akan meningkat pula. Bila kesejahteraan meningkat, rakyat akan naik kelas. Kini, jangankan naik kelas, bertahan di kelas menengah saja sudah tidak bisa. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan jumlah kelas menengah Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir. Pada 2019, kelas menengah masih berjumlah 57,33 juta orang dengan kontribusi 43,3 persen terhadap total konsumsi rumah tangga. Pada 2024, jumlahnya menyusut menjadi 47,8 juta dengan sumbangan hanya 36 persen ke konsumsi. Proporsi kelas menengah kini hanya 17,13 persen dari total populasi atau turun dari 21,45 persen pada 5 tahun silam. Pemerintah boleh saja mengklaim telah menjalankan beragam program untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah. Seperti pemberian subsidi dan kompensasi serta insentif pajak, misalnya PPN yang ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah. Selain itu, ada bantuan Ioran Kesehatan, program kredit usaha rakyat atau KUR, dan jaring pengaman melalui kartu prakerja untuk melindungi seseorang yang kehilangan pekerjaan. Namun belum lagi program-program itu terbukti efektif menahan laju kemerosotan kelas menengah, pemerintah sudah menjatuhkan bom waktu bagi mereka. Bom itu seperti penaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Kewajiban potongan untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang akan berlaku pada 2027. Belum lagi ada wacana pemerintah akan mewajibkan asuransi kendaraan pihak ketiga atau third party liability atau TPL. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, juga berencana memperketat penyaluran subsidi BBM yang dianggap tidak tepat sasaran mulai 1 Oktober. Ironisnya, pengetatan subsidi BBM idealnya dilanjutkan langkah pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Namun dalam kurun waktu berdekatan, para pengguna transportasi umum pun dibuat meradang karena rencana perubahan skema tarif kereta real listrik atau KRL berbasis nomor induk, kependudukan, atau NIC. Sehingga wajar kiranya bila muncul kegelisahan dari kelas menengah sampai muncul istilah sudah sesak tambah di palak. Belum lagi bila melihat data lembaga penjamin simpanan atau LPS terkait dengan pertumbuhan tabungan. Pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nilai kurang dari 100 juta rupiah terus berkurang. Kondisi itu kontradiktif dengan tabungan di atas 5 miliar rupiah yang meningkat signifikan. Kenyataan itu seakan memperkuat anggapan orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Adapun yang di tengah hanya akan terjepit sembari menunggu giliran ditarik menuju jurang kemiskinan. Hah, maka pemerintah mesti peduli dengan beragam data, fakta, dan analisis kondisi kelas menengah kini. Kebiasaan pemerintah menyangkal dengan kerap menyebut bahwa data penurunan kelas menengah amat mungkin salah. Mesti diakhiri pun pula selalu nyaman berlindung di balik argumentasi bahwa penurunan kelas menengah itu fenomena global. Terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Cuma membuat kelas menengah kian resah, bahkan marah. Ketimbang sibuk menyangkal, akan lebih berguna bila mengevaluasi berbagai kebijakan yang berpotensi makin menceki kelas menengah. Berbagai kebijakan penghutan, meskipun sudah diamanatkan oleh undang-undang, bukan berarti tidak boleh dikoreksi. Apalagi kini muncul gejala sejumlah undang-undang diloloskan secepat kilat, dibahas dalam senyap tanpa melibatkan publik secara luas. Produk kebijakan seperti itu jelas membuat masyarakat merasa dijebak. Buktinya, begitu bilet itu hendak dieksekusi, momentumnya salah telak. Sebagian publik, khususnya kelas menengah, menganggap pemerintah hanya mencari untung, tapi membuat rakyat buntung. Karena itu, masih ada waktu untuk mengevaluasi berbagai kebijakan itu. Asal pemerintah mau mendengar saran para ahli lembaga think tank, dan suara rakyat kendati mulai parau. Negara mesti adil dalam membuat kebijakan, bahkan adil sejak dalam pikiran. Pancasila sudah mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya keadilan bagi sebagian rakyat Indonesia. Maka, tunaikan segera amanat itu tanpa banyak memproduksi alasan dan tangkisan. Ya, pemerintah itu tadi adalah tema editorial media Indonesia pada pagi hari ini. Dan kami ingatkan untuk Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait tema kami dalam editorial kali ini melalui telepon interaktif di 021-583-99100. Dan sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita jeda dulu sesaat lagi, kami akan kembali. Kembali di editorial media Indonesia, sebelum kita bahas kembali pemirsa bersama Abung Abdul Kohar. Kita akan membahas dengan narasumber yang sudah tersambung melalui telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau SELIOS, Mas Bima Yudistira. Mas Bima, selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ini menarik sekali dari data Anda dari SELIOS. Seperti apa sebenarnya situasi kelas menengah saat ini, Mas? Ya, kelas menengah saat ini memang jumlahnya menurun. Tapi kalau dilihat dalam 10 tahun terakhir, ada kaitan antara disposable income per kapita yang memang terus mengalami penurunan. Jadi artinya uang yang bisa dibelanjakan oleh kelas menengah untuk membeli kebutuhan pokok, untuk beli rumah, untuk mencicil kendaraan bermotor, itu nilainya memang semakin berkurang. Nah, ini kenapa salah satunya? Karena besarnya pengutuhan jiuran pajak yang dibebankan ke kelas menengah. Sementara dari sisi program-program pemerintah, itu 10 tahun terakhir memang banyak menservis kelompok paling bawah. Itu harus diakui tingkat kemiskinannya semakin baik, angka kemiskinan ekstrimnya juga menurun. Dan juga menservis banyak kelompok 20% pendapatan paling atas atau orang-orang kaya. Insentif pajaknya banyak untuk mereka yang memiliki usaha-usaha skala besar misalnya. Tapi yang kelas menengah ini ada hollow in the middle, dia bolong di tengah. Jadi dia tidak banyak mendapatkan support. Sementara mereka misalkan terdapat dari tarif PPN dari 10 menjadi 11%. Tahun depan apalagi menjadi 12%. Di sisi yang lain ada masalah soal industri manufakturnya terus mengalami deindustrialisasi. Artinya porsinya terus menurun terhadap PDB. Kita terlalu cepat untuk berubah ke sektor jasa. Sementara di sektor jasa, justru yang terjadi adalah memperbesar sektor informalnya. Jadi pekerja informalnya juga semakin banyak. Sementara pekerja informal kan jaminan sosial, dari segi upah, itu jauh lebih buruk lah daripada pekerja di sektor formal. Ya karena kelas menengah nggak punya banyak pilihan. Mas Bema, kalau dari catatan Anda indikator kelas menengah itu sebenarnya seperti apa sih? Ya jadi indikator kelas menengah ini kan begini ya. Kita bagi aja menjadi tiga sebagian besar. Jadi 20% pengeluaran yang paling atas, kemudian 40% konsumen itu ada di kelas menengah, dan 40% itu yang paling bawah. Nah jadi kalau indikator kelas menengahnya juga harus dibagi lagi sebenarnya. Ada yang kelas menengah, yang middle class, kemudian ada yang disebut sebagai aspiring middle class. Nah yang repot itu di Indonesia ini jumlah dari aspiring middle class atau kelas menengah tanggung ya, itu jumlahnya besar sekali kan. Terakhir lebih dari 100 juta orang. Tanggung itu biasanya di sektor industri pekerjaan apa atau usia berapa ya mas ya? Usianya sebagian besar usia produktif justru. Usia sampai dengan 45 tahun misalnya. Itu jadi salah satu yang cukup dominan. Ya banyak yang masuk dalam kategori milenial, sebagian ada di Gen X, kemudian Gen Z juga. Itu yang mendominasi kelas menengah rentan. Nah kalau misalnya dari situasi dan catatan tersebut, bagaimana nih 1-2 tahun ke depan ini proyeksi data atau situasinya juga akan seperti apa nih mas? Ya, ini kalau tidak ada intervensi yang signifikan memang kelas menengahnya akan semakin menyusut. Nah menyusut itu menjadi aspiring middle class atau kelas menengah yang tanggung atau rentan ini, maka kita harus hati-hati karena sekali ada shock ekonomi, misalnya ada tekanan ekonomi, kelemahan kurs, harga komoditasnya rendah, itu bisa langsung menimbulkan angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi lagi. Karena dia sebenarnya kan angka kemiskinan di Indonesia garis kemiskinannya cukup rendah ya. Jadi banyak yang 500, misalnya 90 ribu rupiah per bulan itu sudah dianggap tidak miskin. Nah ini masuk dalam kategori kelas menengah rentan. Tapi begitu ada bencana, ada tekanan ekonomi, dia mudah sekali untuk masuk di bawah garis kemiskinan. Nah itu yang jumlahnya agak tanggung, masih cukup banyak di beberapa tahun ke depan. Mas Bima singkat saja, satu lagi, intervensi seperti apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh pemerintah khususnya? Satu, kalau bicara disposable income, maka jangan terlalu banyak penghutan dan hiuran yang jadi beban ke kelas menengah. Jadi tarif PPN itu jangankan naik 12% tahun depan. Kalau bisa memang harus diturunkan ya. Di banyak negara pasca pandemi itu mulai melakukan penurunan tarif PPN. Nah kedua adalah biaya transportasi. Itu juga harusnya bisa diberikan subsidi jauh lebih besar pada masyarakat terutama di perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah pembukaan lapangan kerja di sektor formal. Terutama pemulihan dari industri manufaktur. Semakin bagus industri manufakturnya, semakin kuat kelas menengahnya. Dan terakhir adalah keterkaitan antara infrastruktur ya dengan memang lapangan pekerjaan. Jadi ini juga jadi satu hal yang harus dilakukan ke depan. Baik, terima kasih Mas Bima untuk ulasannya bersama editorial Media Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu. Nah Bung Kohar, tadi dari pernyataan dari Mas Bima ini menarik. Ada intervensi yang memang dilakukan yang pertama adalah menurunkan pungutan ya. Pajak, begitu. Dan juga lapangan pekerjaan. Tapi masalahnya apakah itu relevan dengan situasi negara yang banyak hutang? Dan juga ada kebutuhan besar untuk mengisi pendapatan? Sebetulnya bukan soal banyak hutang atau tidak. Tetapi persoalannya adalah kondisi keuangan negara itu memang sudah penuh sesak. Fiskal negara sudah sangat cekak. Tetapi begini, kalau fiskal negara cekak, maka sebetulnya yang dilakukan ya jangan lalu mencekik yang lain. Mencekik kelompok yang memang sudah dalam posisi tercekik. Kalau seperti itu yang dilakukan, ya dengan cara mengambil pungutan yang banyak, mengenakan PPN, menaikkan PPN, dan seterusnya. Maka yang akan kena adalah kelas penengah. Dan pada titik tertentu nanti negara sendiri yang akan rugi. Karena perekonomian kita kan katanya pengen tumbuh 7% rata-rata. Nah, atau bahkan mungkin di atas itu, syarat untuk menjadi negara maju itu kan bagi Indonesia butuh pertumbuhan rata-rata 7%. 10 tahun ke depan loh. Nah, kalau caranya dengan model menaikkan pungutan dan seterusnya, amat susah kita bayangkan ekonomi bisa tumbuh 7%. Bisa bertahan di 5% saja sudah luar biasa. Bahkan ada kemungkinan akan justru akan menurun. Karena itu evaluasi kebijakan-kebijakan pungutan itu. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Bima, bahwa dalam 10 tahun terakhir, dalam beberapa tahun terakhir, itu kenaikan terhadap pungutan itu mengmukul betul-betul kelas menengah. Apalagi setelah pandemi. Buktinya kelas menengah merosot dalam 5 tahun terakhir. Dari yang tadinya 57,3 juta menjadi 47,8 juta. 9 juta orang turun kelas. Dari kelas menengah menuju ke kelas menengah tanggung. Atau kelas menengah rentan. MKM istilahnya. Menuju kelas menengah. Sedikit di atas miskin. Garis kemiskinan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka semakin banyak orang itu turun kelas, maka bencana ekonomi kita bukan saja middle income trap yang dulu sering disebut. Tetapi ya, bahkan mengalami penurunan. Bukan lagi menjadi negara yang menuju negara maju, tapi bisa lagi turun menjadi negara berkembang terus-menerus. Nah, ini yang tidak digendaki mestinya. Karena itu solusi harus cepat. Antisipasi harus segera dilakukan. Dan itulah yang direkomendasikan oleh berbagai kalangan. Dengarkan itu. Jangan selalu menghibur diri dengan mengatakan ini fenomena global kok. Di mana-mana kelas menengah juga sedang turun. Ya, kalau sudah tahu bahwa ini fenomena global, ya cari dong caranya bagaimana. Jangan malah menambah penghutan-penghutan baru. Ada yang mau menjalankan tapera lah. Ada yang kemudian mau menaikkan PPN 12 persen lah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika dikejar alasannya selalu ini amanat undang-undang. Undang-undang bisa kita koreksi, bisa kita evaluasi. Apalagi undang-undang yang dibentuk atau diciptakan lahir dalam kondisi senyap. Undang-undang yang lahir tanpa melibatkan publik. Nah, hal-hal semacam inilah yang patut segera dievaluasi. Baik, kita akan lihat nanti juga bahas sejauh mana ini evaluasi dan siapa juga yang harus menjadi nakoda untuk kemudian mengintervensi solusi. Agar lebih cepat, kita akan jeda dulu pemirsa seusaha jeda kami akan kembali. Pas hidup lagi capek-capeknya. Butuh banget kuah liti time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah, bikin kuah liti time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's kuah liti time. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, KVI, dan C. Yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Selama substansinya melalui mekanisme demokratik, prosesnya di mana? Prosesnya tidak benar. Itu hipotesis. Bukan hipotesis. Indikator. Jadi kalau raya tidak setuju, raya tidak memilih. Adu gagasan untuk demokrasi. Kecewa pada negara yang membiarkan demokrasi dirusak seperti ini. Semua pihak menerima. Dan ada perbaikan dengan catatan. Semua sudah move on, saatnya bergandingan tangan. Dan Indonesia jauh lebih maju. Panggung Demokrasi, setiap Senin, live jam 9 malam. Selamat pagi Indonesia. Senin hingga Sabtu, jam 8 pagi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, Bumirsa, kembali di editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita ulas kembali bersama Bung Abdul Kohar, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kami pagi ini. Yang pertama ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Tasrik. Selamat pagi, Mbak Yohana. Selamat pagi, Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak, singkat, padat, dan jelas, Pak Tasrik. Iya, cegah bom waktu untuk kelas menengah. Bang Kohar, kondisi ekonomi negara kita sekarang itu tidak sedang baik-baik saja. Saya hanya prihatin, dalam kondisi seperti itu, daya beli masyarakat sangat menurun, kemudian THK di mana-mana. Kok pemerintah masih saja melaksanakan regulasi-regulasi dengan membentuk undang-undang secara senyap, misalnya masalah TAPERA. Kemudian Januari nanti akan berlaku PPN dari 10% menjadi 12%. Ini yang terbaru, ada rencana untuk pemotongan lagi dana pensiun bagi kelas menengah. Nah, kalau seperti ini, saya khawatir kelas menengah ini turun kelas, dia menjadi orang miskin. Nah, ini pemerintah harus serius, dan ini menjadi beban bagi pemerintahan baru. Saran saya kepada Pak Pemerintahan baru, yaitu Pak Prabowo dan DPR yang baru, kalau ini memberatkan bagi masyarakat, ditinjau kembalilah undang-undang yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa itu. Kalau kita melihat sekarang, kondisi negara kita itu harga-harga sekarang di pasaran itu Bang Kohar turun, tapi tidak laku, artinya daya beli tidak mampu masyarakat itu. Nah, kalau ini terus-menerus, saya khawatir ada kepepatan mengatakan, segala sesuatu yang diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah hancurnya. Dan terakhir, saya berpesan kepada Presiden, karena hanya tinggal beberapa waktu lagi, tolong diperhatikan rakyatnya, jangan diperhatikan keluarganya saja. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Tasrik, dan selanjutnya ada Bapak Ramadhan dari Jambi, selamat pagi Pak Ramadhan. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Ramadhan, pendapat Anda, singkat Pak. Bom waktu kelas menengah. Saya mengamati dari metro berita-berita dari hari ke hari, pemimpin kita ini sibuk dengan mengurusi bagaimana pemerintahan ke depan. Sedangkan Pancasila mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. DPR sibuk buat undang-undang yang tidak ada kaitannya dengan rakyat kecil. Maka itu, institusi negara yang dipercayakan oleh rakyat ini, saya mengatakan, marilah pimpin negara ini dengan hati nurani yang baik. Lihat Pancasila, lihat masa depan, lihat kenyataan yang ada, banyak PHK, kelas menengah akan turun kelas, 100 juta bukan dikit Pak Kohar. Ini sesuatu yang memilukan bagi kami di rakyat kecil paling bawah. Tolonglah pemerintah yang ada ini, buka mata, buka hati, dan Pak DPR, tolonglah lihat kami secara hati nurani. Undang-undang pembantu rumah tangga 20 tahun, tidak diselesaikan. Undang-undang pemerintahan korupsi tidak diselesaikan. Ini pertanyaan besarnya, kerjaan pemerintahan ini apa sih? Mohonlah, hanya media tok yang memperjuangkan rakyat kecil. Tolonglah buka mata dan hati. Harapan kami digantungkan kepada pemerintah dan DPR. Terima kasih Metro-Metro memperjuangkan rakyat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan dan sebelumnya ada Pak Tasrik Usman. Bang Korang, singkat saja, siapa sebenarnya yang mungkin harus mengambil peran penting ya, selain Presiden, atau ada lain kah? Dan apakah memang ini akan bisa didengar begitu? Ya, pemerintah dan DPR itu harus bekerja sama untuk mencari solusi atas ini. Kalau perkaranya ini adalah karena sudah diamanatkan oleh undang-undang, tinjau masa jedanya misalnya, berlakunya kapan? Cari momentum yang pas, momentum ketika situasi kelas penengah itu sudah bisa bernafas. Momentum ketika ekonomi kita sudah baik-baik saja. Momentum ketika pandemi yang residunya masih kita rasakan sampai saat ini, itu sudah mulai hilang. Akibatnya ya, ekonomi sudah mulai jalan. Nah, dalam situasi seperti sekarang, ketika situasinya masih serba sesak nafas, jangan ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang kian membuat sesak nafas. Akankan didengar dan dilihat situasi ini, atau bagaimana caranya agar keresahan itu bisa didengar? Ya, kalau tidak mau mendengar, ya mau mendengar siapa lagi? Katanya mimpinya pingin menjadi negara maju. Sampai tadi ada dari Pak Ramadhan ya, dari Jambi aja malah lebih kemudian mengandalkan media loh untuk kemudian menyuarakan suara mereka daripada DPR mungkin ya. Ya, itu wajar. Dan itu adalah keresahan banyak orang karena melihat atau menyaksikan banyak hal-hal yang sekarang itu baru ditindak atau baru diambil solusinya ketika sudah viral. Bahkan kan kemudian banyak sekali olok-olok, no viral, no justice. Ketika tidak viral, tidak ada keadilan. Padahal keadilan itu suatu amanat yang harus ditanggung oleh penyelenggara negara. Karena amanatnya yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh, itu yang harus dikasih tebal. Bukan bagi sebagian. Bukan bagi sekelompok. Bukan bagi sekelintir. Karena itu ketika membuat keadilan, ya adil bagi seluruhnya. Diiktiarkan untuk semuanya. Mungkin tidak menyenangkan banyak pihak, tetap adil. Prinsip adil itu tidak mesti menyenangkan banyak pihak, tetapi nanti akan dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak. Nah, itu tadi situasi di kelas menengah ke bawah. Lalu kelas menengah ke atasnya gimana nih, Bang Kohar? Kalau menurut data-data yang ada, misalnya data dari tabungan, kelas atas ini relatif tidak terkena dampak. Tabungannya tumbuh, tabungannya meningkat, masih bisa menjalankan roda perekonomian. Kalau pun tuh ada krisis, mereka masih bisa menggunakan tabungannya untuk, ya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kondisinya sekarang, ya relatif masih stabil. Nah, kelas menengah dan kelas bawah inilah yang paling terdampak oleh situasi ekonomi sekarang. Mereka semakin banyak yang mantap makan tabungan. Yang tadi saya katakan, menurut data Mandiri Spending Index, itu terjadi peningkatan yang luar biasa dari kelas menengah, itu untuk kebutuhan makan dan minum. Untuk membayar kebutuhan makan dan minum, Januari 2023, itu dari pendapatan kelas menengah, itu hanya 13,6% yang dipakai untuk membeli kebutuhan makan dan minuman. Nah, bulan Mei 2024 atau setahun 3 bulan kemudian, setahun 4 bulan kemudian, yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, itu naik menjadi 26% dari seluruh pendapatan yang ada. Jadi akhirnya, pendapatan dari pendapatan yang ada 26%-nya untuk makan dan minuman, lalu nanti 26%-nya atau lebih itu dipakai untuk cicilan, ya sisanya habis. Sedikit saja, Mungguar, ini di Oktober kita akan pergantian masa pemerintahan ke pemimpinan seperti itu, sampai dengan nanti Januari diberlakukan, kan rancangan APBN yang baru. Dalam jeda waktu dari Oktober sampai Januari, masih ada waktu tidak sih untuk mengoreksi, mengevaluasi, bahkan mungkin membatalkan wacana-wacana, karena kan kita tahu nih ada program makan gratis, ada juga pembiaya nikahnya. Ya, ya pasti bisa, dikoreksi bisa, apa yang tidak bisa. Karena banyak undang-undang yang levelnya lebih tinggi daripada itu, kebijakan-kebijakan yang katanya nggak bisa diubah, bisa kok diubah secepat kilat. Kenapa untuk kepentingan rakyat tidak bisa? Baik, Mungguar, kita akan lanjutkan, seusah jodoh pemirsa editorial, masih akim kembali sesaat lagi. Ya, kembali di editorial Medi Indonesia, masih bersama Bung Abdul Kohar. Bung Abdul Kohar, apa sih sebenarnya tanda penurunan daya beli kelas menengah, atau kelas menengah ini levelnya semakin menurun itu apa? Banyak. Yang bisa kita lihat secara kasat mata begitu. Misalnya gini, kebutuhan untuk membeli makanan dan minuman, itu kan kebutuhan dasar. Yang tadi itu hanya mengambil, tadinya hanya mengambil porsi 13,6% dari pendapatan, sekarang menjadi 26%. Artinya, uang yang ada dipakai. Sekarang untuk kebutuhan dasar lagi. Sudah jarang akhirnya orang kemudian lari untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya, kebutuhan untuk melancong, plesir misalnya, ya biasanya mungkin ke Bali, atau ke negara-negara dekat di ASEAN, kalau kalangan kelas menengah. Atau bahkan mungkin ada yang ke Eropa, itu sudah mulai sangat jarang, boro-boro untuk itu. Untuk bertahan hidup saja sudah semakin susah. Itu di kalangan kelas menengah. Itulah kenapa kemudian, belanjaan mereka, keranjang mereka, yang biasanya penuh, sekarang tinggal separuh. Nah, ada data yang menarik, yaitu mereka memang semakin banyak datang ke mal-mal, tapi hanya untuk lihat-lihat. Bukan untuk beli. Pikniknya di mal sekarang ya? Piknik di mal, karena itu piknik yang murah. Mengajak anak-anak dan seterusnya. Tapi hanya untuk melihat-lihat. Tidak membeli. Dan itu surveinya ada. Dan hasil surveinya menunjukkan hal itu. Itu tren. Lalu ada penggunaan QRIS yang sudah semakin menurun dari beberapa bulan terakhir. Ini laporan dari sejumlah bank. Baik bank swasta nasional maupun bank daerah. Ini kan indikasi bahwa kelas menengah yang biasanya selalu mikirnya di akhir pekan, harus ke kafe, menggunakan kesempatan untuk relax sejenak, itu sudah mulai berkurang. Mulai berkurang bisa ditunjukkan dengan misalnya penggunaan billing, yaitu belanjanya yang juga semakin berkurang. Lalu banyak lagi data-data. Setelah kita saksikan, ternyata ya mereka harus menggeser kebutuhan itu untuk kebutuhan misalnya untuk relax, kebutuhan untuk hiburan, kebutuhan untuk pariwisata. Untuk apa? Ya pendidikan anak, kebutuhan untuk yang lain, untuk membeli makan dan minuman tadi. Dan yang paling penting adalah membayar cicilan. Sekarang juga ada data bahwa penggunaan pay late itu, pembayaran yang di belakang itu, meningkat. Nah, kalau sudah meningkat, ujung-ujungnya nanti gagal bayar, ya repot. Data di bank kan menunjukkan bahwa tingkat pembayaran yang seret atau non-performing loan di lembaga perbankan, itu mulai naik. Nah, ini sebetulnya adalah sinyal-sinyal. Dan ini bisa menjadi bom waktu kalau dibiarkan terus-menerus. Nah, sebelum ada bom waktu itu, singkat saja, Bung Kohar, ke depan ini pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden terpilih, harus benar-benar jeli untuk menempatkan orang-orang di kabinetnya, tentu saja di sektor ekonomi. Nah, ini seperti apa? Catatan dari media Indonesia untuk mendapatkan sebuah formasi yang tepat dan kuat ke depan. Ya, paling tidak begini. Harus ada kesungguhan. Harus ada kesungguhan untuk betul-betul secara detail menghitung ulang apa-apa yang menjadi hal yang sangat pokok bagi rakyat dan apa yang bisa di carry over atau bisa ditunda di tahun berikutnya. Itu harus betul-betul jeli. Lalu yang kedua, itu harus sangat serius untuk menekan kebocoran. Banyak sekali kebocoran-kebocoran anggaran dilaporkan beberapa studi menyebutkan bahwa kebocoran anggaran itu ya rata-rata masih di 30 persen. Ya, kalau 30 persen dari 3.500 triliun itu sudah berapa? Sudah 900 triliun lebih. Nah, angka sebertari itu kan sangat besar. Itu bisa dimanfaatkan, bisa ditekan kebocoran-kebocoran itu sehingga ya nanti akhirnya tidak perlu harus membebani kelas menengah. Dan ciptakan pekerjaan formal figur-figur yang mampu untuk membuat industri kita bangkit lagi. Bukan mengalami terus-menerus deindustrialisasi. Karena sektor manufaktur itu akan mampu menyerap banyak sekali lapangan kerja formal. Sementara di Indonesia sekarang 60 persen bekerja informal sektornya. Hanya 40 persen yang kerja di sektor formal. Nah, ini bagaimana nih? Bisa dibalik, bisa digeser 60 persen formal 40 persen informal atau bahkan mungkin bisa semakin turun lagi. Ya, tentu saja kita harus tetap imbangi dengan optimismnya semoga ini didengar juga untuk pemerintahan ke depan ya. Mengkoreksi hal-hal yang mungkin atau mungkin menunda tadi ya sesuatu yang mungkin tidak urgent untuk dilakukan ya. Saat ini. Saat ini. Baik, terima kasih Bung Kuhar untuk ulasannya pagi ini dari pemirsa. Masih ada waktu untuk mengevaluasi berbagai kebijakan asal pemerintah mau mendengar saran para ahli lembaga think tank dan suara rakyat kendati mulai parau. Negara mesti adil dalam membuat kebijakan bahkan adil sejak dalam pikiran. Pancasila sudah mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya keadilan bagi sebagian rakyat Indonesia. Maka, tunaikan segera amanat itu tanpa banyak memproduksi alasan dan tangisan. Sekian dulu editorial Media Indonesia. Saya Yohana Margareta Undutiri. Sampai jumpa lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.